Intro Halo teman-teman, kabar terbaru dari Pengeran Harry dan Meghan Markle Tak mau minum bir, Meghan Markle dikabarkan sedang hamil muda Akhir pekan lalu, Pengeran Harry dan Meghan Markle dan putranya Arsi Mereka terlihat makan siang di salah satu tempat makan di LA Menurut sebuah sumber yang berbicara kepada Desan Keluarga itu terlihat memiliki waktu yang sangat santai hari itu Apalagi kehadiran mereka pun tidak dikenali pelanggan lain Dan staf tempat makan itu memberikan layanan dengan biasa tanpa ada perlakuan khusus Meghan sering memeluk Arsi yang digendongnya Anak kecil itu tidak pernah terdengar menangis ketika dia ada di sana Kata salah satu saksi mata Sumber itu juga mencatat Pengeran Harry minum beberapa gelas bir Sementara Meghan Markle menghindari alkohol dan hanya minum air putih Setelah kabar ini tersiar, lalu muncul banyak spekulasi yang mengabarkan Meghan Markle sedang mengandung anak kedua Apakah benar itu tanda bahwa Meghan Markle sedang hamil lagi? Walaupun pasti menyenangkan mendengar kabar dosis obsesek akan memiliki bayi lagi Tapi kenyataannya sangat kecil kemungkinan saat ini Meghan sedang hamil Satu hal yang perlu diingat, kehamilan akan terasa terlalu cepat Karena dia baru saja melahirkan pada tahun lalu Usianya yang sudah tak muda lagi mewajibkan dia menjaga betul kondisi tubuh saat harus kembali mengandung Meghan sudah masuk dalam kategori ibu usia lanjut karena melahirkan di atas usia 35 tahun Perempuan dalam kelompok usia ini disarankan untuk menunggu setidaknya 2 tahun sebelum hamil lagi Jika tidak, dia akan menghadapi potensi risiko kematian ibu yang lebih besar Tentu saja Meghan Markle tak kekurangan informasi mengenai hal itu Dia pasti tidak akan membahayakan kesehatannya demi bayi lain dalam waktu dekat Penting juga untuk dijatat, wanita kerajaan mendapat rumor kehamilan sepanjang waktu Kate Middleton misalnya Dia mengalami nasib serupa dalam banyak kesempatan dalam satu tahun hingga sulit untuk menghitungnya Kapan saja Kate Middleton menyentuh perutnya atau mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan bayi Maka langsung muncul desa-desus tentang kehamilan Dengan demikian, mudah untuk melihat bagaimana setiap kabar tentang Meghan Markle juga muncul bisa Dalam konteks yang tidak proporsional Di sisi lain, Meghan Markle dikenal sebagai orang yang sangat sehat Dia sering menyantap makanan nabati dan berolahraga secara teratur Dengan demikian, bukan hal yang mengherankan sebenarnya Jika melihat dia memilih meneguh air putih ketimbang bir Itu sama sekali tak menjadi pertanda bahwa dia sedang hamil Ingin bayi lagi Lalu, sekalipun memang Meghan tidak hamil saat ini Mereka tetap memiliki peluang untuk mendapatkan bayi kedua pada beberapa waktu ke depan Pakar kerjaan Inggris Kathy Nicole mengatakan pandangannya tentang hal ini Sejumlah sumber yang dekat dengan pasangan itu mengatakan kepada saya Mereka sangat mendambangkan sebuah keluarga yang besar Mereka sangat ingin mendapatkan adik untuk Arsi Jadi mungkin kita akan kembali mendengar kabar kehamilan Meghan Markle pada suatu hari di tahun depan Kata dia Namun, sementara beberapa orang di lingkungan kerajaan mengatakan Meghan mengharapkan lebih dari dua anak Sementara Arsi dikabarkan sudah bisa berbicara Ini kata pertama yang disebutnya Putra pertama pengeran Harry dan Meghan Markle Arsi Harrison Mountbrettenwinsel sudah bisa bicara Menurut sebuah sumber, Arsi mulai mengatakan lebih dari satu kata Arsi mengatakan beberapa kata seperti dada, mama, buk, dan dok Kata sumber tersebut dikutip dari Kosmopolitan Tak cuma itu, Arsi yang kini berusia 13 bulan juga punya aktivitas dan mainan favorit Dia suka bermain peta kumpet dan menggunakan balok-balok mainan Ujar sumber Harry dan Meghan memang menjaga privasi keluarganya dari publik Sejak keluar dari istana kerajaan Inggris Selama menetap di Amerika Serikat Keduanya keluar dan berkeliling di depan umum Hanya beberapa kali saja Saat ulang tahun Arsi pada 6 Mei lalu Meghan sedikit lebih terbuka Ia membagikan video singkat saat membaca bersama sang buah hati Video tersebut diunggah akun Save the Children Inggris Meghan tampak duduk sambil memangku Arsi dan membacakan buku berjudul Dark Rabbit Harry dan Meghan saat ini tinggal di Los Angeles Mereka menetap di rumah Taylor Berry Sementara sambil mencari rumah untuk mereka sendiri Bicara soal kemampuan anak bicara untuk pertama kali Tentunya ini menjadi momen yang tak bisa dilupakannya Ahli Astrologi ramalkan masa depan pernikahan Meghan Markle dan Harry Debbie Franks, Ahli Astrologi Langkanan Putri Diana Mengungkapkan masa depan pernikahan Duke dan Duses of Sussex Setelah secara resmi mereka mundur dari keluarga kerajaan Dilansir dari Hello Magazine Debbie menulis bahwa hal terpenting bagi Meghan Markle adalah komunikasi Dia harus bersuara dan memastikan dirinya didengar Dia akan berbicara tentang masalah kontroversial di musim semi ini Debbie menyebut bahwa dirinya yakin ada hal-hal baik yang dipikirkan Meghan di akhir musim semi Dan memasuki awal musim panas ini Di mana perjalanan planet Jupiter akan menempatkan pernikahan keduanya pada pijakan yang lebih bahagia Meghan dan Harry akan mencapai keberhasilan yang menciptakan pijakan kuat bagi masa depan mereka Ada beberapa penundaan di tahun 2020 Yang membuat Meghan harus menunggu alih-alih terus maju pada tujuannya Jelasnya Selain itu, sisa tahun 2020 ini lanjut Debbie akan lebih menantang Meghan untuk tetap teguh pada misi dan mimpinya Yang bisa menghadirkan tambahan yang menarik untuk pernikahan Pada bulan Desember, lanjut Debbie akan ada sesuatu yang baru Mungkin kehamilan atau kelegaan karena mereka telah berhasil beradaptasi dengan baik pada kehidupan baru Sebelumnya, Debbie juga pernah menjelaskan perubahan besar bagi keluarga kerajaan pada tahun 2020 Dan ini ada hubungannya dengan Meghan Markle dan Harry Kehidupan para bangsawan sangat dipengaruhi oleh tarikan Gerhana Pernikahan Putri Diana dan Pangeran Charles Kelahiran Pangeran William maupun kelahiran Kate Merton Hingga kematian Putri Diana Semua terjadi berdekatan dengan Gerhana yang sejak dahulu selalu mencermikan peristiwa epik Ungkapnya Inilah sebabnya ketika Desember 2019 lalu Saya melihat peruntungan para bangsawan untuk tahun 2020 Saya dapat menyebut akan ada kejutan besar yang menyangkut kepergian Meghan dan Harry sebagai bangsawan senior Ada Gerhana pada tanggal 10 Januari waktu itu Aku menyadari suatu yang besar akan terjadi Yang akan mengguncang status quo kerajaan jelasnya Saya menduga mereka tidak akan menjadi bagian dari struktur kerajaan Tapi melepaskan diri dari kekuasaan akan membutuhkan negosiasi yang sulit Namun hasilnya Meghan dan Harry tidak hanya mencapai tujuan mereka menjadi bangsawan paruh waktu Tetapi mereka benar-benar mendapatkan kebebasan sebagai gantinya Kata Debbie lagi Lebih lanjut Debbie menyebut bahwa Meghan adalah bom yang dirancang untuk meledak di dalam keluarga kerajaan Ini hanyalah permulaan Harapan Debbie Meghan dan Harry akan menjadi pasangan yang semakin kuat Inilah ungkapan kesedihan Meghan Markle tentang kematian George Floyd Di mana anak-anak tumbuh dalam rasisme Meghan Markle akhirnya angkat suara mengenai peristiwa kematian George Floyd di Amerika Dia menyesalkan anak-anak harus tumbuh dalam kondisi rasisme Masih ada dan bahwa peristiwa di Amerika Serikat saat ini telah menghancurkan Saya tahu Anda tahu bahwa kehidupan orang hitam itu penting Kata Meghan dalam video yang direkamnya untuk siswa yang lulus dari sekolah lamanya di Los Angeles Imaculate Heart High School yang ditayangkan Rabu 3 Juni 2020 Kematian George Floyd telah menjadi titik api kemarahan yang berkepanjangan Atas perbuatan polisi terhadap orang Afrika Amerika dan menimbulkan protes nasional Selama beberapa minggu terakhir saya telah berencana untuk mengatakan beberapa kata kepada Anda Untuk kelulusan Anda dan seperti yang kita semua lihat selama seminggu terakhir apa yang terjadi di negara kita Dan di negara bagian-bagian kita di kota asal kami LA benar-benar menghancurkan Kata Meghan yang ibunya adalah orang Afrika Amerika sedangkan ayahnya berkulit putih Meghan pun menyampaikan permohonan maaf kepada para siswa karena mereka harus tumbuh dalam situasi Amerika seperti hari ini Saya minta maaf saya sangat menyesal Anda harus tumbuh di dunia di mana ini masih ada Katanya dalam pesannya kepada para gadis Istri pangeran Harry itu mengatakan dia ingin mengatakan hal yang benar tetapi gugup dalam memilih kata-katanya Satu-satunya hal yang salah untuk dikatakan adalah tidak mengatakan apa-apa katanya Dalam pesannya Meghan sempat menyinggung ingatannya sendiri tentang kerusuhan di LA pada 92 Di mana ketika itu Meghan masih berusia remaja Kenangan itu tidak hilang dan saya tidak dapat membayangkan bahwa pada usia 17 tahun atau 18 tahun Usia yang sama seperti kalian bahwa Anda harus memiliki versi yang berbeda dari jenis pengalaman yang sama katanya Itu adalah sesuatu yang harus kau pahami Tetapi pemahaman sebagai pelajaran sejarah bukan sebagai realitasmu Jadi aku minta maaf kami tidak membawa dunia ke tempat yang layak untukmu tutur Meghan Selamat menikmati